Planet Jupiter dihantam asteroid terekam video Astronom Amatir. Detik-detik Jupiter dihantam asteroid kembali terekam video pada tengah bulan ini. Rekaman tersebut, yang kini telah diunggah di YouTube, menampilkan kilatan cahaya terang di sekitar Ekuator Jupiter. Video tersebut diambil oleh seorang Astronom Amatir asal Jepang dengan username Twitter at Yotsuyubi21 pada tanggal 15 Oktober 2021. Ia menuturkan bahwa video tersebut diambil menggunakan teleskop Celestron C6. Kilatnya terasa seperti bersinar untuk waktu yang sangat lama bagi saya, kata at Yotsuyubi21 kepada Space. Video asteroid menabrak Jupiter ini pun telah dikonfirmasi tim astronom dari Organized Autotelescope for Serendipitous Event Survey, OASES, di Jepang. OASES merupakan proyek pengamatan untuk mendeteksi dan menyelidiki peristiwa objek luar angkasa. Menurut tweet yang diposting oleh tim OASES, video tersebut mencakup dua jenis cahaya yang berbeda, yakni cahaya tampak dan inframerah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kami berhasil mengamati kilatan cahaya secara simultan pada saat benda kecil bertabrakan dengan permukaan Jupiter pada pukul 22.24 JST pada tanggal 15 Oktober menggunakan sinar tampak 500 sampai 750 nanometer dan 889 nanometer. Organized Autotelescope for Serendipitous Event Survey, OASES, Majalah Sky dan Telescope melaporkan bahwa tabrakan asteroid di Jupiter pada tanggal 15 Oktober lalu menghantam zona tropis utara planet tersebut di dekat tepi selatan Sabuk Beriklim Utara. Hingga kini, para astronom belum yakin apakah dampak tersebut meninggalkan puing-puing yang dapat dipantau oleh para ilmuwan. Ini bukan kali pertama video batu luar angkasa menabrak Jupiter terekam kamera. Pasal September lalu, seorang astronom asal Brazil juga menangkap video asteroid menghantam planet tersebut. Jupiter memang rutin dihantam batu luar angkasa karena tarikan gravitasi yang kuat berkat masanya yang besar. Objek yang lebih kecil, seperti asteroid, dapat dengan mudah ditarik ke atmosfer Jupiter. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Jupiter rata-rata dihantam asteroid berukuran 45 meter setiap beberapa bulan. Namun, karena kendala pengamatan, para astronom dengan peralatan lengkap mungkin hanya dapat merekam satu tabrakan asteroid atau lebih per tahun. Terima kasih telah menonton!